Intro Tim gabungan Polda Metro Jaya kembali mendatangi rumah dua pelaku serial killer di wabakan mandi kiranjang canjur Polisi menyebut kasus pembunuhan berantai ini terhitung unik sebab korban yang berhubungkan keluarga bahkan salah satunya merupakan TKI Penjidik masih berkeras mengkali keterangan para pelaku sampai dudas Sebenarnya memastikan motif dari kasus yang menewaskan sembilan orang tersebut Dengan motif kita harus dalami juga Apakah ini hanya motif ekonomi tetapi kalau hanya motif ekonomi kenapa harus ada dua orang anak di bawah umur Balita atas nama Bayu dan juga Neng Ayu ini harus dikorbankan oleh mereka Ini yang harus kita dalami Kemudian terkait dengan dana-dana kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka Sementara tiga jenazah ditemukan terkubur di belakang rumah para pelaku akan dibawa ke rumah sakit Polri Kami akan kami lakukan pemeriksaan besok di rumah sakit Polri Kalamat Jati Untuk dengan bekerja sama dengan tim dari TAP4 Untuk memeriksa hasilnya kira-kira siapa Memastikan identitas ketiga korban ini Diklidikan kasus serial killer dengan korban meninggal dunia sembilan orang Dilakukan dengan kolaborasi lintas profesi di TAP4 Terima kasih telah menonton!